bismillahirrahmanirrahim baik sebelum acara dimulai saya cek suara dulu kalau saya katakan penelih jawabannya adalah Zelfestur Aksi sebagai bentuk semangat dan persatuan kita semua penelih Zelfestur 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 Aksi pak tangannya di atas oke semuanya penelih Zelfestur Aksi sekali lagi penelih Zelfestur Aksi penelih Zelfestur Aksi oke semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ubihinasta'in ala umuriddin wassalatu wassalamu ala ashrafil amdil mursalin amma abad Dua ayat barusan yang saya baca itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada ataupun apa yang kita diskusikan pada sore kali ini yakni tentang miliknya Allah yang di timur maupun miliknya Allah juga yang di barat serta ditekankan pada ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah ikrok pendekanan terhadap untuk membaca membaca dalam arti ini adalah membaca tidak hanya membaca secara literatur tapi membaca realitas apa yang terjadi pada era saat ini dan sebelumnya saya izin menyapa dulu dan memperkenalkan diri saya Ahmad Sikif Masyikullah selaku moderator pada kesempatan kali ini terima kasih kepada wanita yang sudah memberi kesempatan oke dan dan selanjutnya sedikit saya memberikan selayang pandang terkait acara pada sore hari ini yakni rilis dan benda buku tragedi pembunuhan Tuhan yang mana pada sore hari ini sudah dihadiri langsung oleh penulis yakni asosiat profesor dokter aji dani wula warman selaku ketua dewan pembina dan juga dihadirkan pembedah yakni profesor Syamsul Arifin selaku wakil rektor satu dan guru besar sosiologi agama Universitas Muhammadiyah Malang tepung tangan tempat tangan untuk mereka seorang cara melakukan nama saya jelas ya Syamsul bukan Syamsul oh iya betul sedikit sedikit revisi paham maksud saya paham sempat kalau Syamsul bukan Syamsul seperti yang kira oke betul jadi nanti kalau yang nanya ataupun sudah menuliskan namanya jangan lupa S nya ditambah Y profesor Syamsul Arifin bukan yang itu ya sama kalau nulis nama saya juga Ahmad Syamsul jadi rada-rada sama-sama sulit oke baik selain pandang sebelum kita memasuki pada diskusi tragedi pembunuhan Tuhan kali ini sedikit mengutip juga Abraham Lincoln dan kutipannya to predict your future is to create it itu ada senara dan selaras dengan apa yang dikutip Benjamin Franklin oleh Buari tadi bahwasannya untuk memprediksi masa depan memprediksi yang terbaik adalah untuk mengkreasinya atau untuk membuatnya pertanyaannya adalah apakah kita apakah bahasa Indonesia khususnya menjadi orang yang mengkreasikan peradaban atau hanya menjadi konsumsi ataupun konsumen peradaban yang mana produksinya bukan produk pengetahuan produk secara penukaan entah teknologi entah pendidikannya apa dan sebagainya apakah kita hanya sebagai konsumen atau kita sebagai produksen dan juga terkait realitas saya sedikit mengutip juga Tom Hanks salah satu aktor internasional itu pernah mengkritisi juga terkait realitas yang terjadi pada saat ini yakni need money for college need college for a job and need a job for money I wonder who was the mastermind behind this genius system artinya paham kan enggak karena 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 Tom Hanks ini ada sedikit kritik jadi siapa dibalik sistem yang ada ini walaupun karena berbasis material apa berbasis material itu yakni terkait uang kita nyari uang untuk ke kampus untuk kuliah setelah kuliah kita nyari kerjaan nyari kerjaan ujung-ujungnya untuk nyari uang lagi ini merupakan salah satu dari sekian ataupun realitas yang benar-benar terjadi di sekitar kita oleh karenanya associate professor dokter AJ Didi Mula Warman dan maksudnya karena teman-teman ini baik teman-teman peserta musyawrah nasional aktivis meneleh dan juga tamu undangan apalagi yang aktivis meneleh di Diksarnas kita sudah memperajari realitas existing yang biasanya diisi oleh Pak AJ sendiri dan juga Pornas kita ini Omad Fadir Abdullah Dilemasi sehingga dengan adanya diskusi ini itu untuk meng-upgrade dan juga untuk menyadarkan kita semua kembali sebenarnya realitas dibalik apa yang sudah kita harungi ini itu ada apa sehingga diistilahkan oleh Pak AJ sebagai banyak dari masyarakat kita sebagai pembunuh-pembunuh Tuhan atau bahasanya Pak AJ adalah manusia Tuhan bermental amor apa itu amor manusia-manusia Tuhan yang bermental agnostik materialistik oportunistik dan R sebenarnya ruwet tapi kalau bahasanya Pak AJ kalau saya mengistilahkan manusia-manusia yang ruwet tapi ini bahasanya Pak AJ adalah rasionalistik mengerti itu ya bahkan saya juga mengutip di bukunya itu Pak AJ juga menyeselahkan banyak ya manusia-manusia sekarang itu mengalami kebodohan komunal struktural bahasanya banyak memang jasadnya manusia tapi ruh ataupun paradigma adalah paradigma setan ataupun iblis modern nah itu saya belum tahu lebihnya oleh karanya kita diskusikan bersama tanpa panjang lebar lagi untuk acara selanjutnya kami berikan kepada asosiat profesor dokter AJ Dede Wollerman selaku penulis untuk memberikan insight mengapa menulis buku ini dan kira-kira dan khususnya dan khususnya para aktivis penelit harus memperhatikan betul-betul ya karena ini juga menjadi bekal kalau kalian tidak dapat bekal otomatis di musyawara nasional nanti kalian akan kelaparan kelaparan pengetahuan oke dan kepada asos profesor Dede Wollerman kami bersilakan ini sudah oh ini pakai ini ya bismillah bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekolahan bismillahirrohmanirrohim sejak tahun 2000 insyaallah itu disini tapi kalau siang sampai malam nah ini ada anak-anak muda yang kita ajak untuk diskusi lintas organisasi ada yang HMI ada yang YMM BMI dan lain-lain ini yang vaksi aktivis kita punya aktivis di berbagai regional ini perwakilan-perwakilan regional yang kita diskusi gitu ya menjelang kongres ada munas itu sebelum kongres biasanya ada munas pimpinan-pimpinan wilayah kita undang tapi juga sebenarnya ada lagi vaksi yang lain ini Pak vaksi peneliti di penelih itu ada vaksi aktivis ada vaksi peneliti nah ini yang sepuh-sepuh ini artinya ini aktivis aktivis peneliti biasanya kita punya namanya relawan riset relawan riset yang biasa riset di mana-mana langsung ke desa begitu kemudian kita mengaplikasikan bagaimana Indonesia itu harusnya bisa langsung konkret biasanya kan penelitian kita pendidikan kita itu kan berjarak dengan pengabdian kita nah ini termasuk apa dosen-dosen yang kadang gerah alhamdulillah juga di zoom juga ada beberapa yang dari luar kota yang nggak bisa hadir nah itu yang kemudian jadi dua vaksi untuk kita ngerakkan aktivitas salah satunya sebenarnya sejak 2016 ya ketika saya nyoba nulis buku setelah nulis buku yang utama Prof. Somsul tentang jejak dan perjuangan Haji Umar Syed Cokro Minoto kok ini setelah keliling seluruh Indonesia kok ada sinyal keinginan untuk menggerakkan sesuatu yang hilang di Indonesia gitu ya semakannya Pak Cokro ketika bertemu dengan Ahmad Dahlan ketemu dengan Yayasim Asari di Gang Peneleh ada semangat-semangat idealisme yang ini tergadaikan di ruang-ruang publik sekarang baik di kampus maupun di ruang-ruang publik lainnya yang ternyata menggeser cara berpikir apa founding partners kita yang berorientasi jangka panjang yang kita sebut dengan cultural drift jadi jejak-jejak kebudayaan hanya di ruang-ruang politik dan ekonomi semata sehingga termasuk kalau dosen itu ya sudah pokoknya habis dari asisten ahli lektor lektor kepala guru besar selesai naik haji kalau enggak ketemu korupsi ya alhamdulillah kalau korupsi nanti segera apa distribusi zakat sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk surga dan seterusnya dan seterusnya termasuk anak muda kita kan begitu sehingga wajar kalau aktivitas kita kayak begini ini enggak enggak disukai dengan teman-teman di aktivis sekarang aktivis sekarang lebih suka dengan kegaduhan politik menjelang 14 Februari misalnya itu kan semacam magnet yang dahsyat sekarang nah kegelisahan kegelisahan itu sebenarnya sejak 2016 ketika kemudian menulis buku 2024 nanti mungkin Pak Samsel di buku 2024 tahun 2024 itu saya sudah mengatakan bahwa ada kegagalan politik kita kegagalan ekonomi itu nanti lihat saja 8 tahun yang akan datang itu bisa bangkit bisa hancur tergantung memaham kita memahami Indonesia nah sejak itu kemudian makin kesini makin kesini akhirnya muncullah buku Paradigma Nusantara sebagai bagian dari proses untuk melihat Indonesia itu dari jadi diri kita cuman ternyata Paradigma Nusantara ini kadang-kadang dipahami salah sebagai bitah-bitah intelektual gitu ya sehingga ia wajar ketika nah ini kata kuncinya mengapa saya kemudian mencoba menulis buku tragedi pembunuhan Tuhan dan sebenarnya buku awalnya judulnya itu tentang dekolonisasi pengetahuan ada yang salah cara memandang realitas terutama kita dan para saintis gitu ya melihat Indonesia dengan cara pandang barat nah cara pandang barat yang seperti apa nah biasanya kita itu terkonstruksi oleh cara berpikir bahwa barat itu mesti benar barat itu mesti baik dan bahwa apa yang dipikirkan oleh barat itu adalah salah satu yang penting bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik dan ini apa adalah proses revolusi industri of klarung dan apa ini sih proses proses yang berevolusi selama ratusan tahun dan kalau kita lihat makanya di film-film itu kan kita gak sadar bahwa yang namanya superman itulah yang benar di luar superman salah semua superman ini kan bajunya kan mesti kalau anda niteni apa niteni memperhatikan mesti warnanya merah putih dan biru padahal itu adalah simbol bendera Amerika cek aja superman nanti spiderman coba juga gitu atau hero-hero yang lain itu masih warnanya merah putih dan biru termasuk ketika kemarin saya ke Vietnam itu di Vietnam itu gak boleh film rainbow di setel itu ya kan aneh setelah kita tanya rainbow itu adalah representasi kemenangan Amerika padahal di Vietnam itu gak ada yang namanya Amerika menang Amerika itu kalah kalah total oke jadi kita melihat bahwa segala sesuatu yang berbau barat itu pasti benar nah saya mencoba yang mulai dari yang ekstrim bahkan bukunya siapa Mark Collette ini salah satu anggota dewan dari Inggris di parlemen di Inggris mengatakan bahwa kalau kita mau menang kita harus jadi barat beneran timur itu adalah bagian dari yang harus kita konstruksi ini apa yang barat ekstrim ada yang barat yang tidak ekstrim misalnya kayak siapa Fritjof Capra Fritjof Capra ini yang biasanya digemari oleh orang Indonesia karena dia yang menemukan antara cara berpikir barat dengan timur kalau kita mau yang agak konflik oriented itu ada yang muncul yang namanya orientalisme versus oksidentalisme bahwa yang namanya kita selalu melihat ruang-ruang itu berbasis cara pandang orientalis maka muncullah nanti Edward Saeed misalnya kritiknya Edward Saeed itu kan orang Palestina Kristen tapi dia sangat tidak suka dengan barat karena semuanya dikonstruksi oleh cara berpikir barat nah kemudian muncul yang namanya oksidentalisme banyak ini tokoh-tokoh oksidentalisme kelihatannya sudah ada kopi tidak pakai gula oh ya oh ya siap oke jadi nah oke itu tadi cara berpikir barat ada yang sangat ekstrim ada yang akomodatif atau ada yang mencoba untuk melakukan perlawanan dari timur tapi ada orang jadi kalau kita bicara pernah nonton film Delas Samurai Delas Samurai itu kan episode akhir Jepang harus ditaklukkan oleh sains barat oleh teknologi barat ya makanya restorasi Meiji Jepang itu para shogun para samurai itu harus berubah menjadi barat bahkan supaya jadi barat kalau perlu rambutnya harus dipotong ada satu episode itu ketika salah satu anak dari samurai pimpinan samurai tertinggi yang akhirnya harus di kalahkan rambutnya dipotong dan itu dia nangis habis-habisan karena rambut panjang itu adalah ekspresi kesucian ekspresi jati diri dan lain-lain ya saya tidak ngomong bahwa kalian harus berambut panjang gak kayak gitu ya meskipun saya berambut panjang gitu ya soalnya semua rasul itu gak ada yang rambutnya pendek gak enak juga aku ngomongnya langsung wato nah tapi itu bukan hanya film gitu ya Yukichi Fukuzawa itu bahkan bikin desain konsep peradaban teori peradaban yang ini nanti jadi buku babon saya baru dapat itu buku ini ketika saya dapat mahasiswa dari Jepang gitu ya kebetulan ke Indonesia nginep di rumah saya selama tiga bulan dan dia sangat tidak percaya Tuhan saya sampai debat itu sulit sekali debat sama anak satu ini gak percaya Tuhan sama sekali padahal masih muda seumur kalian lah mungkin umur 25-26 tapi gak percaya Tuhan sudah lah gak apa-apa kamu gak percaya Tuhan gak apa-apa yang penting ada gak bukunya Yukichi Fukuzawa dia nyari di seluruh Jepang itu keliling waktu itu belum ada kayak sekarang apa Tokopedia kalau sekarang kan mudah itu nyari itu muncul sudah ya lalu dulu gak ada paksa saya harus dikirim dari Jepang nah buku ini apa yang menarik outline of a theory of civilization bagaimana Jepang harus disisain menjadi barat oke saya percepat aja bagi saya sih saya gak penting menjadi barat atau timur kalau di Quran itu kan apalagi kalau di Al-Baqarah itu kan ada tidak ada timur tidak ada barat yang ada kemana wajahmu menghadap maka kita disitulah wajah Tuhan tapi yang menarik itu ada surat kahwi ada tiga kali kata Fa'at Ba'asa Bapak maka saya segeralah melakukan perjalanan kalau si Zulkarnain itu kan berjalan mulai dari barat dulu kemudian ke timur kemudian ke tengah kalau gak salah Fa'at Ba'asa Bapak itu kan mengekspresikan bahwa timur dan barat secara geografis tidak begitu penting tapi yang paling penting adalah kepatuhanmu terhadap Tuhan tapi saya tidak mau membahas itu saya cuma mau membahas kenapa sih kok Griffin Griffin bukunya Griffin itu tentang modernisme menceritakan mana dari taste sampai bab modern secara tegas waktu itu karena agnostik itu masih dipahami sebagai dia percaya bahwa ada sesuatu di luar kekuatan manusia tapi dia menggerakkan alam semesta sama seperti cara berpikirnya Brijof Capra itu yang disebut dengan agnostisme agnostisme apa religius gitu ya nah jadi yang saya mau katakan sebenarnya kalau kita mau melihat apa cara berpikirnya Griffin Griffin itu memandang bahwa dunia kita sekarang adalah dunia yang baik-baik saja mau ada Tuhan atau tidak ada Tuhan jadi cara berpikir barat itu sudah sampai pada titik mulai dari realitas itu yang dulu diketikan oleh sesuatu yang supernatural gitu ya Tuhan lah dalam tanda kutip kemudian ketika muncul evolusi lain-lain sampai pada titik mulailah berpikir ateistik muncul nanti renders kartes kartesian itu ya harus dipotong-potong kalaupun ada Tuhan Tuhan itu mencipta latuh pensiun dan lain-lain itu evolusi ateistik yang pelan-pelan yang malu-malu tapi sampai pada titik yang paling mutakhir cara berpikir postmodern itu mengatakan sudah Tuhan itu Tuhan naturalistik jadi bukan Tuhan yang supernatural Tuhan yang naturalistik orang postmodern itu percaya pada realitas bahwa ada masa masa depan gitu ya ketika kita mati nanti kita di tempat yang tempat yang bisa jadi kita kembali lagi menjadi manusia atau tidak dan seterusnya tapi dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang natural Tuhan yang bisa dikonstruksi secara pikiran kalau kita mau lihat sebenarnya cara berpikir barat itu memahami Tuhan itu dari yang irasional menjadi sangat rasional Tuhan boleh ada secara rasional kalau bisa diketahui secara rasional Tuhan bisa ada makanya kan kayak Stephen Hawking misalnya dia bikin teori big dan lain-lain kita bisa aja punya multiverse gitu ya tapi kalau memang Tuhan memang mengetahkan alam semesta itu ya cip Tuhan harus hadir dan kelihatan kalau gak ada ya jangan nah ini yang disebut dengan cara berpikir Tuhan yang makin naturalistik sebenarnya gerakan itu bukan hanya yang kalau saya mau katakan ini sebenarnya kan kalau dalam dunia saya gitu ya baik paradigma positif interpretif kritis posmo dan lain-lain itu semuanya selalu bergerak pada cara berpikir Tuhan yang rasional yang bisa dipahami secara rasional kalau Tuhan tidak bisa dipahami secara rasional makanya Tuhan gak penting Tuhan gak penting sama seperti apa Imanulkan misalnya berpikir interpretif juga gitu mengatakan Tuhan itu gak ada karena secara moral manusia itu ya bisa berbuat baik atau tidak ya tergantung kita kalau pun ada Tuhan itu harus bisa di dijelaskan secara rasional jadi mulai dari yang positif interpretif kritis maupun posmo sampai yang kemana-mana itu oke nah terus kenapa kan gitu terus kenapa emang kalau begitu emang salah ya kalau kita melihat itu secara umum gak masalah tapi begitu itu menjadi sebuah praktek-praktek apa praktek-praktek kehidupan ini yang jadi masalah gitu ya ketika Tuhan menjadi naturalistik semua berbasis evolusi tergantung pengalaman manusia makanya kalau gitu ya kita bisa menikmati kehidupan makanya muncullah cara berpikir posmo itu enjoying reality is like a playing game realitas itu santai aja Tuhan kalau ada Alhamdulillah kalau enggak ya enggak apa-apa yang penting bisa dipikirkan kalau enggak enggak apa-apa main-main aja maka cara berpikir dunia yang relatifistik ini yang disebut dengan realitas yang relatifistik yang apa semuanya bisa dipahami selama dia seorang manusia itu memahami dunia itu sebagai pusat kebenaran ya dia kebenaran ya pusat kebenaran ya manusia itu sendiri terus gimana nah ini masalahnya adalah postmodern itu ujung-ujungnya adalah kebahagiaan individual ujung-ujungnya ya kalau yang saya sebut itu amor itu agnostik materialistik oportunis menjadi oportunis dan sangat rasionalis jadi ini mas anu tadi ruwet nah ya masalah masalah besarnya adalah salah satu tokoh besar dari postmodern itu adalah fukul misal fukul nah misal fukul itu LGBT jadi dia kan ingin membantah sesuatu yang bersifat dogma bahwa yang namanya kuasa pengetahuan itu selama kita bisa mengalirkan realitas ya kita yang berkuasa atas pengetahuan ya kalau si fukul ini dia mendrive cara berpikir punya itu ya cara berpikir power knowledge nya berbasis cara berpikir seksual sehingga ujungnya nanti adalah LGBT itu benar dan ini sudah di drive sejak tahun 70 oleh siapa LGBT oleh fukul dan fukul itu cara berpikir power knowledge yang berbasis naturalistik itu tadi naturalistik Tuhan yang relativistik itu yang menyebabkan kemudian ya kalau gimana ya pengalaman kebahagiaan itu dilaku dijalankan aja akhirnya dia ngelakoni jadi apa jadi homo beneran gimana merasakan dunia pakai apa drag itu gimana menikmati kebahagiaan itu enjoying reality like playing a game tadi sehingga saya berpikir kalau posmu aja cara berpikirnya sangat sangat LGBT banget kan agak berbahaya saya kira itu cara berpikir LGBT dan ini kemudian terus kalau ruang akutansi sekarang kan riset-riset posmu akutansi itu sudah mulai masuk LGBT sedikit 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 dan ternyata iya itu kan dan lain-lain LGBT beras nah gak cukup itu tapi sekarang muncul yang diperkenalkan deus Tuhan perlu lagi ngomong posmu ya kitalah Tuhan siapa yang ngomong itu yang ngomong si siapa namanya Yufal Noah Harari yang orang LGBT juga nah kan kan jadi there no way out yes tidak ada jalan keluar jadi kalau memperkenalkan dunia silahkan jadi LGBT dan sekarang seluruh program SDGs itu adalah bagian dari proses LGBT ini humanity religion makanya kalau sudah Tuhan tidak ada yang ada adalah manusia ya sudah sekarang kita menuju alamat kemanusiaan gak ada lagi Tuhan ya kitalah Tuhan kitalah yang menjadi Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan kalau dulu yang melakukan perlawanan menjadi Tuhan itu hanya Fir'aun sekarang seluruh dunia sekarang sedang berjuang untuk menjadi Tuhan dan jangan salah Bapak Ibu Jakarta ini Budiman Sucitmiko dan di proyek Salihara itu gencar sekali bicara tentang anak muda anak-anak muda kalau gak baca homo deus itu gak keren kan gitu ya ya gak apa-apa sih sebenarnya paham gitu ya masalahnya tergiring lah ini masalah besarnya kalau kita tergiring dan dampaknya adalah di barat ya kan itu tadi cerita ini ini cara berpikir dampaknya ada gak oh dampaknya besar sekarang di dunia barat itu saintis-saintis barat itu sudah mulai gak perhatian kalau anda nonton di netflix atau di disney atau di mana-mana nonton film itu sudah ngomong saintis mesti ngomong saya gak percaya Tuhan nah kalau sedikit demi sedikit begitu lama-lama anda gak percaya Tuhan selesai kan itu saintis data menunjukkan bahwa para saintis sudah mulai gak percaya Tuhan data juga menunjukkan sejak dari huntington sampai sekarang orang-orang yang tidak beragama itu makin besar data statistik seru ya jadi jangan jangan kemudian berpikir oh itu kan cuma masalah diskursus intelektual loh ini dampaknya sampai pada jumlah penduduk jumlah penduduk bahwa tahun 2015 kita biasanya biurisasi kan bangga gitu ya proyeksi agama oh agama Islam itu makin naik jangan salah agama yang unaffiliated itu makin naik juga anak agama itu apa sehingga percaya Tuhan sudah miliaran di dunia kita ini yang pink itu yang tak garis pink itu jadi dulu cuma 200 juta sekarang sudah miliaran bisa anda bayangkan tahun 2100 kira-kira makin banyak yang gak percaya Tuhan atau memang Tuhan sudah gak ada kan seru kenapa kok kita bisa begitu karena kita rasional tadi makanya amor tadi agnostik Tuhan aja percaya enggak kemudian cara berpikirnya materialistik harus semua yang konkret kemudian oportunis supaya kita bisa bahagia kita harus kaya supaya bisa kaya kita harus pro satu nomor dua atau nomor tiga jadi tim sesnya kalau tim sesnya dapat kanda dapat kanda dapat kanda nah nanti kanda kita kanda sana kanda sini material kan oportunistik rasional nah sehingga apa orang Nusantara begitu saya kira Nusantara tidak begitu yang saya pahami gitu ya makanya pengalaman-pengalaman batin ketika di penelai itu saya mulai dapatkan muncul gitu ya ruang-ruang sejarah itu tidak dilihat hanya sebagai bukti-bukti bukti-bukti situs tapi dia adalah ekspresi ekspresi kesuksian bagi saya kalau siapa Ibnu Arabi atau Al-Ghazali misalnya di bukunya Miskatul Anwar itu ngatakan kalau Allah itu para wali para orang suci para nabi itu sudah tidak ada dia ada di ruang-ruang karena mereka selalu berdiskusi sekarang pun ada misalnya tapi ini kan kita bisa jadi percaya bisa menjadi tidak percaya karena kita rasional tapi kalau Al-Ghazali masih mengatakan begitu itu artinya emang Al-Ghazali salah itu masalah juga mendiskusikan Al-Ghazali tapi kan jangan saya melacak hampir berapa ratus kota bahkan sudah sampai ke Malaysia ke Thailand relasi kesucian itu hadir tanpa sadar pertemuan-pertemuan yang tidak perlu saya jelaskan nanti mungkin kita jelaskan di ruang-ruang yang lain tapi yang jelas hampir semua cara berpikir orang Nusantara itu selalu mengatakan ada yang namanya konsep kesucian konsep sakral nah ini yang menjadi kata kunci yang membedakan makanya saya kalau ingin kita ingin menjadi Nusantara sejati jangan jangan bulu diri Nusantara saya mengatakan ada empat jangan copy paste cara berpikir sains teori kita teori ABPN pakai cara berpikir barat cara berpikir agency konsep cara SDG semua yang barat kita terima ini namanya copycat western science yang kedua cara berpikir kita adalah westpalian sama seperti demokrasi kita itu kan isinya selalu bertarung semua berorientasi pada pertarungan mentalitas konflik yang ketiga misleading pengetahuan kita kadang itu tadi memahami Nusantara dengan cara berpikir barat bisa gak kita memahami cara berpikir kita dengan jati diri kita ini yang disebut dengan dekolonisasi pengetahuan itu yang keempat jangan menjadi amor nah ini cara berpikir empat 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 tidak harusnya komod to swizet Nusantara itu kita bunuh diri kita sendiri dengan empat hal tadi maka harusnya kita harus mengatakan empat tidak melewat apa lewat saya percepat saja ya yang disebut dengan paradigma Nusantara sejak 2020 kita terbitkan di jurnal internasional artikel artikel awalnya kan artikel artikel internasional kemudian makin banyak maka sekarang kita malah kerjasama dengan USM penelah research institute kerjasama dengan USM Penang Penang ada Ewin Library kemudian Chen Priest kelihatannya teman-teman dari Malang juga banyak yang ke USM Penang kita bikin yang namanya Mahzat Nusantara kerjasama dengan USM kita kemarin bulan Agustus kita diundang ke sana khusus untuk bicara di forum kuliah tamu di Bining atas nama penelah kita bicara tentang itu bahwa mereka paham bahwa Nusantara itu penting meskipun kadang-kadang kita memahami kesalahpahaman kalau cara berkir Wespalian kita Wespalian sistem kita memahami Malaysia adalah bagian dari musuh kita dan lain-lain tapi kita coba untuk gali kesamaan kita dan ini Alhamdulillah kita setiap minggu kita sekarang bikin diskusi online dengan teman-teman dari Malaysia dan Thailand dan lain-lain tentang Nusantara dan mereka mengakui Alhamdulillah mereka itu mengakui pusat dari Nusantara itu awalnya kita bersama mereka mengakui ada Kediri ada Sengosari ada Mojobait ada Sriwijaya it's okay dan mereka juga sudah ngakui misalnya bahasa Indonesia adalah bahasa UNESCO meskipun mereka agak dikit-dikit keampuan tapi gak apa-apa tapi kan kenyataan hal-hal begitu itu akhirnya kita mencoba untuk menjelaskan kembali kalau kita ingin menjadi Nusantara kita harus melakukan degolonisasi pengetahuan termasuk tidak hanya menolak paradigma paradigma itu misalnya tapi trilogi filsafat itu pun yang masih harus kita perbincangan lebih lanjut saya di buku yang sebelum ini berbicara berbicara tentang trilogi filsafat itu kegagalan filosofisnya ada di mana ontologi epistropologi aksiologi itu kita sudah gak perlu pakai kita perlu yang kita sebut dengan kaedah hikmah karena Nusantara punya logikanya sendiri yang itu sangat sangat berbeda makanya kita perlu yang disebut dengan membuat desain paradigma Nusantara saya kira itu sih pengantar saya semoga gak puas nanti ini desain ini kalau di penelai itu sekarang kita bikin yang namanya jadur jalan untuk Nusantara kita sudah bikin kampus-kampus masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis ada di Sumbawa di Lombok dan sekarang kita coba bangun di di Singosari semua kampus tanpa bayar semua berbasis wakaf Alhamdulillah kita dapat ya pelan-pelan yang gak sebesar gak sebanter Muhammadiyah tapi kita dapat tanah wakaf yang semua dibangun berbasis akan kinerja bareng-bareng dan semuanya gratis cara bekerja dosen-dosennya yang gak dibayar tapi impact secara bersama-sama ini mencoba untuk mengembalikan marwah Nusantara supaya logika yang namanya kuliah pemesim bayar itu kan logika salah itu kan logika dekologitatif kita harus kita lakukan terima kasih saya kira itu paradigma Nusantara kita itu adalah satu harus punya jati diri Nusantara kita harus bangkitkan jati diri dengan itu maka kita punya cara berpikir integral yang tidak terpisah-pisah tidak seperti berpikirnya Deskartes tapi kesucian hadir dan subyektivitas itu juga tidak terpisah-pisah nah yang paling penting adalah kebudayaan itu dibangun berbasis pada religiositas bukan yang sebaliknya dan sehingga dengan dasar itulah maka kita punya tujuan untuk membangkitkan Nusantara saya kira itu terima kasih semoga kita bisa mendiskusikan ini dan nanti moga-moga Bu Ari nanti di sesi munas teman-teman yang belum hadir bisa datang dan kemudian mulai mendetail bagaimana cara berpikir Jandur terima kasih bila yufi sabi lilhak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih